Bukan kan? Itu Ah yang bener, ih merinding gila Halo semuanya Wah gila nih Di sebelah gua udah kedatangan nih sutradara yang gua ngefans banget Bang Joko Anwar Sama dong ngefans juga Waduh bong banget Bongnya keliatan banget Oke ini udah ada salah satu pemerannya nih Namanya Andy Namanya Andy Nama panjangnya? Nama panjangnya Andy Arvian Andy Arvian Kita hari ini mau bikin sesuatu yang beda Iya kan? Yes Kita hari ini mau ngomongin soal pengalaman cerita horror Ketika lagi syuting Horror ketika lagi syuting? Iya pengalaman horror Karena Bang Joko ini Waduh Kan kita follow-followan nih Aku follow Bang Joko di Twitter nih Beberapa kali aku liat Bang Joko tuh lagi promoin film yang paling baru kan? Ya direct film paling baru Abdi Setan nih kalo ngomongin Di Setan Itu kan dari namanya udah serem banget Hmm Hmm Ada cerita serem gak ketika disitu? Hah Di film ini berperan jadi Tony Jadi Tony Tony itu anak Salah satu anak dari ibunya ya? Iya betul Oke Ada empat bersodara sebenernya Tony, Ino, Pertama Pertama Pertamanya Rini Pertamanya Rini Pertamanya Rini Sebenernya Tony ini anak kedua Tony anak kedua Pertama ini Rini Berperannya yang nama ini Tara Basro Tara Basro Kedua saya Ketiga ada namanya Nasar Anus Satu lagi ada namanya Adia jadi Ian Itu yang paling kecil Oh dia yang paling kecil Oke Sebenernya aku kalo disuruh Misalnya kalo orang promo film, film horror gitu Pasti ada Gimic Ada masukan apa segala Sebel banget ya Belum lagi yang kalo gimmicknya itu berantem Gimmick berantem Kan ada kan? Cewek sama cewek berantem gitu kan Berantem beneran Masuk penjara beneran Aku sih mencoba untuk Yang jadi highlight itu filmnya gitu Iya Tapi Tapi Ini kemarin Kan kita syuting di pengalangan Bandung Iya Aku udah diem Temen-temen aku bilang Kalaupun ada apa-apa diem aja ya Maksudnya kita Ini mencoba untuk bikin film Kita nanti promo filmnya Promo filmnya aja Dia ngocot-cocot yang aneh-aneh gitu Kan Klise dan cheap Banget gitu ya Iya Nah ternyata ada yang namanya Ghost Photography Community GPC Ternyata aku baru tau ada yang namanya Ghost Photography Community Terus aku dimention di Twitter Kayak seminggu lalu Jadi Ini komunitas fotografi yang biasa Hanting-hanting lokasi untuk nyari Hantu Pergi ke sebuah rumah Terus ada follower gue bilang Bang ini bukannya Rumahnya syuting menghabisahatan Aku liat Iya bener Ternyata sama Iya bener itu rumahnya Rumahnya Yang sedang mereka jadikan Object hunting untuk Hantu Terus ada gak hantunya? Baca aja tuh Bisa di google GPC Pengalengan Oke Jadi ternyata rumah GPC pengalengan Hantu GPC pengalengan hantu GPC pengalengan hantu Disitu nanti mungkin gue cari abis ini Rumah di atas bukit Dan mereka Lucu komentarnya gini Jadi rumah ini seakan baru saja direnovasi Terus ditinggalkan Karena kita baru syuting Kita set props ya Nah itu ada pengalaman horror gak? Selama syuting Jadi Lagi adegan di dapur Oh gini di dapur Dapur Terus ada pintu tuh Di sebelah kanan aku Di sebelah sini Setelah ini pintu nih Ini baru setup Boleh jangan buka gak yang pintu Apa ya gitu yang lain ya Oke oke ini pintu Ini pintu ini toilet nih ya Ini pintunya terus Ini pintunya lagi kebuka kan Ini sumpah aku gak buang Pintunya kebuka Aku lagi latihan dialog Disitu ada Karini, Katara Sama Bapak Lain ngobrol 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 Aku ngeliat ke Kelasan aja ngeliat pintu kan Pintunya kebuka Aku liatin aja Tiba-tiba pintunya ketutup Jegek Ketutup sendiri Sumpah Gak ada yang tuntup Itu empat orang ngeliat hal yang sama? Enggak aku doang Aku doang Nah Dan di sebelah pintu itu Ada orang sound man Orang sound man Boomernya Terus Aku ngeliat dia langsung Aku kira dia yang menutup pintu kan Soalnya tiba-tiba kayak Tuk Aku ngeliat dia langsung Terus dia kayak Ngeliatin aku juga Kayak kita tuh ada kode gitu Kayak Ini ada apaan ya gitu ya? Angin gak ada angin? Enggak ada Sound mannya gak kentut? Enggak 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 kentut ini Terus udah selesai setelah itu Kita ke depan Lagi ngobrol lagi makan ke depan Tiba-tiba aku nanya kan Ke orang sound man Bang Adit Tadi Bang Adit yang ngutup Lo kaget ya Gue dua kali ngalamin kayak gini Lo baru sekali kan Gue dua kali Dari tadi gue dikerjain mulu Gila Untung cuma sekali Dan Tapi Bener-bener sih Di rumah itu emang Hawanya tuh Angker ya? Angker Hawanya tuh gak enak banget Ternyata kita udah diem-diem Tapi tetep aja ada bocor Emang ada apa? Pas lagi syuting? Tuh kan Nah ini ini kayaknya diupet-upetin nih Gue relakten banget Cepet-cepet yang begini Karena Cuman Cuman Ini kan beneran Terjadi kan? Iya Maksudnya ini bukan gimmick yang dibuat Iya Berarti kan gak apa-apa dong Kalau mau diceritain Sebelum gue cerita Gini Gue sebenernya lebih percaya ufo Ketimbang Tentu Ufo kan di Gua pernah liat ufo Yang bener pernah liat ufo Pernah liat dimana? Waktu gue umur 5 tahun Tiba-tiba umur liat di atas Kayak cerutu Serta singkat aja ya Tiba-tiba Gue kayak Mengalami Hilang Waktu Ya Terus Tiba-tiba di kaki gue ada tandanya gitu Sampai sekarang Sampai sekarang Tandanya seperti ini Sssssss Begitu simetris Itu pas umur? 5 tahun Tapi ya ketika gue syuting penghabis setan Awalnya gue udah diem-diemnya ternyata Tadi ada ghost photography community Ternyata bocor Di setan banyak hal-hal aneh Sama Ya itu ada Kerekam suara gitu deh Mau dong? Mau denger? Cuman gue males Cuman Ya ini Sound recordist gue lagi Kita lagi Lagi mau syuting Tiba-tiba Kan pake rumah Yang sudah ada Pintunya gak bisa tutup Karena tiba-tiba pintunya jadi gede banget Terus digergaji Pintunya jadi gede banget tuh Maksudnya Jadi pintu ini kan kusen Ditutup gak bisa Ternyata Itunya lebih segini Tiba-tiba memuai Artinya yang bikinnya? Enggak itu rumah disitu Memuai sendiri? Memuai sendiri Enggak mungkin mana ada pintu memuai sendiri Pokoknya itu yang terjadi Terus Dicoba untuk digergaji Jadi 45 menit gak bisa-bisa Tiba-tiba karena bosan Seorang rekodis aku Dia ngerekam-ngerekam Dia bilang Panggam disiatan Hari ke-11 Terus dia upload ke Instagram Tiba-tiba Belakang kita anutan Tiba-tiba Temen-temannya pada Whatsapp Eh itu suara apa Di IG lo Jadi itu IG story Coba kita denger ya Ini Ini aku sih penasaran beneran Karena aku belum liat nih Baru dikasih tadi kan Bukan gak? Itu Ah yang bener Ih merinding gila Itu tinggal di slow down aja sih Katanya Gua gatau ada Yang bener Iya iya Gila merinding banget Ya mungkin ada apa gitu ya Eh di lepas editing di Kita planin Kita coba denger yuk Dia ngomong apa? Sekarang kita pengen tau gitu Emangnya film ini film apa gitu? Ini kan memang film horror yang dinobatkan sebagai film horror terseram yang pernah dibuat di Indonesia tahun 81 film aslinya Oke tahun 81 ini film horror terseram katanya Kemarin baru dinobatkan sama Rolling Stone magazine katanya film terseram sepanjang masa di Indonesia Iya Terus gua kepengen banget bikin filmnya udah 10 tahun Gua kejar-kejar tuh rapi film kan Pak Sunil, Pak Gop Tolong dong Gua bikin Lagi gua yang ngedare-karein mereka kasih setelah 10 tahun di Indonesia Itu kenapa? Maksudnya Kan Bang Joko kan termasuk Pasti picky banget bikin cerita kan Iya Apalagi yang Copy of Moment kan Itu kan menang cerita di Mana ya waktu itu? Di Korea ya? Ya ada Iya bener kan? Pasti kan sangat-sangat paham soal cerita Pasti kalo mau bikin film tuh harus cerita yang dia suka gitu Kenapa film ini gitu? Ini film yang bikin gua kepengen jadi film maker salah satunya Karena Waktu gua kecil nonton film ini tuh paling kerasa sampe sekarang Keasihkan nonton di bioskop itu salah satunya film pengabis setan yang asli Jadi gua kepengen bikin film pengabis setan ributnya untuk memberikan keasihkan yang sama sama penonton Oke Pengen penonton sekarang tuh ngerasain apa yang Bang Joko rasain saat itu Waktu gua kecil Oke anyway Ya Itu ada.. Kamu bawa kain kan tadi kesini Iya Coba boleh diambil biar Mas Rizal aja Oke Tadi Andy dateng kesini Pake kain ini Sermanya Jadi.. Enggak ya? Cuma dibawa doang ya? Ini.. Ini apa ini? Kenapa kamu bawa-bawa ini kesini nih? Ini apa yang mau diceritain nih? Jadi ini apa? Jadi sebenernya ada.. Ada satu adegan Tuh.. Ini kain apa dulu nih? Ini kain.. Gimana diceritanya? Ada salah satu adegan pokoknya Oh.. Tapi ini ada di salah satu adegan? Berarti ada hubungannya sama kain ini? Oke Kita sambil kasih liat ya Ini.. Kita udah bawain juga posternya Ini poster yang pertama ya? Oh ini yang pertama Pengabdi Setan Pengabdi Setan Jadi ceritanya apa nih? Yang tahun 80 yang Bang Joko nonton itu? Jadi ceritanya mereka sekeluarga Mereka sekeluarga Ibunya meninggal Oke Ibunya meninggal tiba-tiba ibunya datang lagi gak tau kenapa Oh tiba-tiba ada lagi? Ada lagi Jadi ibunya datang Itu dalam bentuk orang atau hantu-hantu gitu? Dalam bentuk hantu Oke Gak tau kenapa? Gak tau kenapa Cerita yang film baru gue juga sama ceritanya Jadi.. Keluarga ibunya sakit Meninggal Terus ibunya datang lagi Oke Mula-mula mereka mengira ibunya datang hanya untuk menghantui mereka Ternyata Mereka ketahui bahwa ibunya datang untuk menjemput mereka Aduh Kayaknya serem banget ya Nah ini Ada poster yang ininya juga nih Yang barunya juga Nah jadi di remake ya sama Bang Joko kan Dari tahun 80 Ribut Eh di reboot ya Di marah ini sama kritikus filmnya Bang Joko ribut kan Dijadikan ini gitu Pengabdi setan Ibu datang lagi Ibu datang lagi Oke Jadi ini ibunya Kalau kita dengar premisenya tadi kan Ibunya udah meninggal Terus dia datang lagi Terus Untuk dalam tanda kutip menjemput Bentuknya gak kayak gini Ini cuma ini aja Seperti metafor gitu Oke Bentuknya gak begini Ibunya gak begini bentuknya Oke Metafornya aja Oke Nah ini apa nih Kenapa ada lonceng Ibunya kan sakit Jadi waktu sakit Dia gak bisa Manggil Pakai mulut Dia pakai lonceng Oh Jadi kalau Orang gak bisa jalan Dia lonceng Terus baru datang Nenek gue juga dulu kalau sakit kan Dia pakai lonceng Supaya Kalau dia mau pipis Atau dia mau Makan Bang Joko bawa lonceng ya Aku bawa lonceng Kita pakai batu situ Coba lihat Ini dari tahun 1890 Aduh kok merinding ya Kenapa ya gini doang merinding ya Karena memang ini sudah mengalami Umurnya udah panjang banget sih Seribu 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 lapan ratusan akhir Seribu lapan ratusan Dapat dari mana bang Dikasih ya deh Orang ngasih 15 tahun lalu Iiii serem banget Tapi kalau Bang Joko pulang Tiba-tiba bunyi sendiri Padahal gak ada loncengnya Serem banget Gila ya Tadi kan lu udah denger itu ya Udah Biasanya dia Ada yang letek Enggak sih Beneran Enggak yang bener dong Ini rumah tinggal sendiri nih Iya beneran Nah Tadi udah diceritain Kita udah liat Film lamanya kayak gimana Poster barunya kayak apa Kita sekarang liat trailernya ya Ya trailer Oke yuk mana itu Oke mari kita liat Trailernya Penghabdi Setan Ini dari logo rapi filmnya Udah serem ya Masa dari logonya udah serem Sengaja dibikin buat filmnya Terima kasih Tadi Tonisi sirin ya bu Rambut ibu kenapa Ibu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bundi sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan Di kuburan kan cuma ada orang mati Tidak ada orang mati enggak payah Wadaw Dia udah mati tapi Kalau memang itu ibu Kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi Waduh Yang bener aja dong Ibu Terima kasih telah menonton! Itu syuting berapa hari bang? Syuting kita 18 hari Syuting 18 hari, lokasinya sekitar? Lokasinya di Pangilangan Bandung, ada Jakarta juga Apa yang kamu mau bilang nih kepada orang-orang yang Tadi kan kita udah nonton nih trailernya sama bang Joko Terus kan pasti ada yang kayak, ini gua nonton ga ya? Ini kayaknya sama nih kayak film horor lain gitu Apa bedanya sih gitu? Nah apa yang mau kamu bilang nih untuk film ini? Ya kalo emang, kalo orang yang dengerin gua ngomong nih Kalo orang-orang yang ngerti art, pasti dia tau kalo Bang Joko Anwar itu Dia saudara yang bener-bener bagus Aku ngefans banget sama Bang Joko Sama-sama, kayak nonton film pendeknya itu dia bagus banget Menurut gua ceritanya itu bagus bang Ceritanya itu bagus banget Karena jarang-jarang kan? Misalnya kita punya ibu, ibu kita sakit 3 setengah tahun Kita ga tau penyakitnya apa, misterius Menjadi ibunya meninggal Dan tiba-tiba ibunya datang lagi ke rumah kita Untuk menjemput anak-anaknya Bukan untuk nengokin Itu bukan jarang-jarang sih, itu kayaknya ga ada sih Ibu kita ngehantuin kita, dan dia ingin menjemput kita Nah itu dari cuma dua kalimat aja udah menarik Cuma dari dua kalimat, seorang ibu meninggal terus dia hidup lagi menjemput anaknya Itu udah kayak, ini film apaan nih? Kok kayaknya menarik banget gitu, bikin penasaran banget gitu Nah ini endingnya pasti juga mengejutkan juga ya? Iya Pokoknya nanti Buat film-film kayak gini kan biasanya endingnya Endingnya itu parah sih, kaget Jadi jangan lupa tonton film pengabdi mantan Oh setan ya Eh, iya belum Udah tau belum? Apa tuh? Banyak banget meme tentang film kita ini Oh iya kayak gimana? Ada pengabdi ketan, pengabdi mantan Banyak banget pengabdi syarukan Serius Belakangnya an-an-an itu banyak banget Oh ada meme-nya ya? Ada Kayaknya kita tayangin beberapa nih Ini dia meme-nya Oke, jadi kalo misalnya ada yang mau bikin meme-nya juga boleh ya? Apa-apa sih Nanti kirim ke email kamu aja Engga Di tag aja Di tag ke pengabdi setan Eh, di tag ke pengabdi setan kalo ada yang mau bikin meme-nya Nah, buat orang-orang yang mungkin udah pernah nonton film-film horor lain nih Bedanya apa nih untuk yang? Bedanya mungkin kalo lihat tren dari film-film horor Indonesia yang sekarang kan Lebih banyak mengandalkan jumpscares kan? Iya, tiba-tiba Kok ya? Ternyata temennya Buh! Bapaknya Temen bapaknya Temen bapaknya Temen bapaknya Buh! Temen bapaknya gitu Kalo ini kita lebih ke atmospheric horror Jadi kita ngebangun Kengerian lewat atmosfer Oke Jadi gak kaget tapi it gets into your skin Oke, oke, oke Jadi itu bedanya ya Terus cocoknya di toner rame-rame dong? Rame-rame Iya, biar sama-sama Satu negara Oke, berarti filmnya akan ada di bioskop tanggal? 28 September 28 September 2017 Jadi nonton sama semuanya Karena ini film pasti bagus banget, keren banget Dan aku diundang ke premier Langsung Langsung Makasih ya Bang Joko ya Awas kalo gak dateng ya Iya pasti dateng dong Bu, ini ada saksinya rame ini Iya, bener-bener gak ada apa-apa ya Wir Iya, gak ada apa-apa Oke, jadi semua orang harus nonton sama temennya Iya Dadah 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 Dadah